Terima kasih Bante atas surayan damanya. Sebagai reminder disini Bante ya bahwasannya tadi Bante mengurekan bahwa anata itu ada empat hal sehingga tidak bisa pancak anda ini digatakan sebagai diri. Yang pertama adalah kosong dari inti, yang kedua karena ketidak kekalannya dari pancak anda tersebut, dan kemudian juga yang ketiga karena tidak ada satupun yang bisa kita kuasai secara penuh. Mereka berubah sesuai alaminya dan intrinsiknya sendiri. Dan yang keempat tidak ada satupun fenomena yang kita bisa anggap sebagai milik, sebagai diriku, sebagai aku. Dan Bante juga tadi berpesan bagaimana kita harus bijak dalam menggunakan paramatah saca dan samudhi saca supaya tidak ada kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik Bante itu yang bisa saya, apa namanya, bisa saya remind kepada ibu bapak sekalian. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Ini ada beberapa orang yang mau bertanya secara langsung Bante, khususnya Pak Edi. Karena memang beliau sendiri yang minta request untuk topik tersebut. Silahkan Pak Edi. Ya, so, nama budaya Bante. Ya, silahkan Pak Edi. Ya, Bante, memang kita tahu ini topik tanata memang tidak mudah ya Bante. Kita pun tahu bahwa non-self, tidak ada diri. Kita berusaha memahami, baik dari teori maupun dari pengalaman bermeditasi. Dan saya sendiri juga berusaha sekali untuk memahami dan mengerti apa ini Anatha Bante. Memang dari urayan-urayan dhamma, dari penjelasan-penjelasan, kemudian dari dhamma books, dhamma talks, semua ini kita boleh mengarah ke, mengerti bahwa kita tidak boleh mengontrol diri kita. Kalau tubuh kita mau sakit, tidak boleh mengontrol. Jadi kita boleh, oh ternyata itu bukan diri kita, bukan kita punya. So, we try to understand. Kita berusaha untuk mengerti bahwa inilah yang dimaksud Anatha. Saya juga berusaha ya. Sekarang dalam meditasi, saya boleh merasakan duka, anice. Sekarang kita juga memahami, kenapa bisa ada duka, karena ini berubah. Di satu saat kita merasakan senang, tiba-tiba dengan cepat berubah lagi menjadi tidak senang, menjadi sakit. Ini adalah duka. Kenapa duka? Karena kita tidak bisa kontrol keadaan seperti apa kita inginkan. Dan karena kita tidak bisa mengontrol, itu berarti bukanlah diri kita, non-self itu berarti. Jadi kita berusaha memahami dari semua ini Bante. Kemudian juga, kita juga mengetahui bahwa kita ini, dalam Aga Buddha kita mengenal, kita mengalami tumimbal lahir. Next life kita masih ada. Dan kita mengatakan bahwa kelahiran kembali kita di kelahiran akan datang bukan diri kita sendiri. Dan bisa sama pun ternyata juga bukan diri kita. Dan kita mengetahui bahwa karma kita akan dibawa sepanjang masa. Itu kadang ini pernyatanya ini juga, saya berusaha mengerti maksudnya apa ini Bante. Dan kalau memang kita bertumimbal lahir, dan kita membawa karma kita, dan kita tahu bahwa itu adalah anata. Jadi sebenarnya, maaf Bante, karma itu apa Bante? Kenapa bisa dibawa? Dan ternyata itu buat tidak kekal. Mungkin Bante, maaf, boleh menjelaskan gitu. Ya, baik. Mudah ya, Bante? Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Yang telah bertanya sesuatu yang mendalam. Ya, ini juga pertanyaan dari zaman dulu. Karena kan umumnya orang itu berpikir kalau ada, kalau ada kelahiran kembali, maka harus ada hatta, ada roh, yang berbuat karma dan juga mengalami karma. Nah, pertanyaan adalah karma itu apa kalau memang segala itu anata? Nah, di sini harus dipahami. Selama kita masih memiliki kecenderungan, kecenderungan bahwa ada hatta, bahwa ada aku, ada makhluk, selama itu pula kita akan terus melakukan karma perbuatan. Dan karena yang seperti apa? Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang dilandasi oleh kotoran batin. Salah satu kotoran batinnya adalah karena apa? Ya, karena ada kecenderungan bahwa ada aku. Karena sebenarnya kecenderungan bahwa ada aku ini yang menimbulkan segala bentuk kotoran batin. Ketika orang melakukan, ketika orang itu berbuat dengan apa? Atas dasar keserakahan, atas dasar keberujian, atas dasar iri hati dan sebagainya, di situ ada kecenderungan yang begitu kuat bahwa ada aku di situ. Ada diri di situ. Nah, karena kecenderungan ada diri, ada aku itulah, kemudian seseorang terus melakukan perbuatan, terus melakukan karma. Yang karma ini, yang ternyata karma ini disetai dengan kotoran batin ini yang kemudian membawa kepada kelahiran-kelahiran kembali. Dan itulah kenapa seorang arah hantar, seorang suci man yang telah mencapai sucian tertinggi, mereka melakukan perbuatan tetapi karena tidak ada kecenderungan bahwa ada aku, jadi persepsi atau katakan kecenderungan atau anggapannya disebut ahangkara mamangkara. This is I, this is mine, sudah tidak ada. Maka mereka itu walaupun melakukan perbuatan tidak disertai dengan kotoran batin. Maka perbuatan mereka kemudian di dalam kitab seperti Adhidama, kemudian dibedakan. Dibedakan dengan istilah pakiria. Bukan karma lagi, tetapi kiria. Nah, sehingga di sini sebenarnya kita sudah paham dengan jelas apa itu anata, apa itu non-self, tanpa diri, tanpa maklum. Tetapi kenapa kita masih melakukan perbuatan dan kenapa kita masih bertimbang lahir? Yaitu justru karena kecenderungan itu yang belum hilang. Nosenya itu belum hilang. Bahkan tidak hanya kita, bahkan mereka yang mencapai sota panas, sakadat, anak kami, nosenya juga sudah masih ada. Pandangan bahwa tidak ada atas itu sudah tidak ada. Bahkan seorang sota panas sudah tidak muncul. Pandangan yang salah. Perkataan dengan atas sudah tidak ada. Tetapi notion, anggapan, ahangkara, mamangkara itu masih ada. Seorang anak kami juga masih ada. Nah, sehingga mereka masih melakukan karma perbuatan. Perbuatan yang dilandasi oleh kotoran batin. Atau dengan kata lain, perbuatan yang dilandasi dengan aku. Dengan anggapan bahwa ada aku yang melakukan perbuatan. Dan ini yang kemudian menjadikan apa? Menjadikan keberlanjutan pelahir di alam-alam lainnya. Tetapi karena mereka para suciwan yang belum mencapai arah hantar, mereka pandangannya sudah lenyap dan katakan keakuannya itu sudah sangat-sangat halus. Nah, mereka pada akhirnya akan mencapai pencerahan, pembimbasan yaitu kelahatan, pencerahan kesedihan tertinggi. Nah, tetapi untuk yang sudah mencapai kesedihan tertinggi alam-alam lainnya, yang memang notion ahangkara, mamangkara itu sudah tidak ada. This is I, this I am, this is mine, sudah tidak ada. Maka mereka tidak akan dilahirkan kembali. Mereka sudah tidak melakukan karma yang didasari oleh kotoran batin, yang didasari oleh bahwa ada aku. Sudah tidak ada. Maka perbuatannya pun juga tidak membawa kepada kelahiran kembali. Maka sebenarnya, mengapa ada karma kalau semuanya anata? Memang, di dalam karma tidak ada ata. Di dalam buah karma tidak ada ata. Tetapi masalahnya ada kecenderungan bahwa ada ata. Ini yang jadi masalah. Kecenderungan inilah yang harus dilenyapkan. Kecenderungan ahangkara, mamangkara inilah yang harus dilenyapkan. Atanya tidak ada. Roh tidak ada. Tetapi kecenderungan itu ada. Dan kecenderungan inilah yang menjadi sumber berbagai masam kotoran batin muncul, melakukan perbuatan-perbuatan didasari oleh kotoran batin, sehingga terjadi kelahiran. Tetapi atanya tidak ada. Jadi dikatakan dalam bisnis di makapu dikatakan ada perbuatan, tapi tidak ada si pembuat. Tidak ada ata di situ. Perbuatan ada. Perbuatan didasari oleh kotoran batin. Ada anggapan bahwa ada ata, itu ada. Anggapan itu ada. Itu anggapan yang disebut dipalasa. Anggapan bahwa yang sebenarnya bukan diri, bukan roh, tapi akan seperti roh, seperti diri, seperti aku. Itu ada. Itu yang harus dilenyapkan. Karena selama itu ada, maka perbuatan-perbuatan masih terus akan dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kelahiran kembali akan terus dilakukan karena anggapan bahwa ada ata. itu yang perlu dilenyapkan. Atanya tidak ada. Maka ketika ada orang bertanya, apakah ajaran Sampurna ini bertujuan untuk menghancurkan ata? Oh tidak. Kalau ata itu tidak ada, kalau ata itu tidak ada, lantas mana yang dihancurkan? Tetapi yang dihancurkan adalah anggapan. Notion. Jadi notion yang dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Attawadhanus saya, notion yang paling halus pada dan atah, itu yang harus dilenyapkan. Karena itu yang membuat sesuatu harus melakukan, perbuatan melakukan karma yang membawa kepada kelahiran kembali. Mudah-mudahan ini bisa dibahami. Mungkin Bante, kalau begini Bante ya, jadi sekarang saya juga sudah mulai memahami ini bahwa motion of atah, itu yang harus kita hindari. Jadi sekarang saya memberi contoh gini Bante, kalau misalnya ada seseorang memarahi saya, jadi saya pun berpikir, saya langsung pikiran saya noting-noting, mind, sound-sound. Jadi saya tidak mengegap ini sebagai marah. Saya hanya mengatakan suara-suara. Ya, itulah yang bagus. Kemudian saya mengatakan, oh ini suara-suara-suara. Hati saya ini tidak mengatakan bahwa dia marah saya. Hanya suara-suara, dan ini bukan diri saya. Dengan membuat noting seperti ini, kita boleh mengarahkan kita, dan bisakah dengan pemahaman seperti ini, dan kemudian misalnya saya makan, saya mengatakan, oh ini saya mengatakan, ini ada makanan untuk menjaga supaya tubuh ini tetap sehat. Dengan pikiran seperti ini, bisakah kita membuat, kita mengarah kepada non-karma, perbuatan seperti yang dilakukan oleh arahan, Banti. Betul, bisa. Kenapa tidak? Makanya kan, ya bisa. Makanya kalau untuk selanjutnya adalah, latihan selanjutnya yang berkaitan dengan enam landasan idra kita, itu seperti yang diberikan oleh Sambra kepada Bahia, Bahia dan Jiria. Didik di Ghamatan Bawisati. Jadi ketika di dalam, yaitu pengalaman melihat, dan sesuatu yang dilatih, melatih bahwa itu hanya sekedar pengalaman melihat. Ya sekedar-sekedar fenomena apa? Fenomena, itu objek fenomena mata. Jadi hanya sekedar pengalaman semata. Jadi tidak-tidak mempersepsikan dirinya, bahwa ada aku di sini, ada aku yang ada di orang lain. Jadi hanya sekedar perkelaman. Nah seperti Anda misalnya, hanya sekedar melihatnya sebagai sekedar sound, atau sekedar objek, itu juga bagian dari bagaimana seseorang itu mengarahkan kepada panaman self. Jadi mengarahkan kepada lenyapnya notion of self. Itu bisa dilakukan demikian. Nah sehingga, dalam praktek meditasi seseorang itu diajarkan untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya. Tidak menghakimi. Jadi tidak menghakimi bahwasannya, ya melekatinya atau membencinya, hanya sekedar apa? Sekedar mengalami saja. As it is. Just be. Nah, sebenarnya pada saat seseorang itu mempraktekkan meditasi, yaitu just be, just as it is, itu sebenarnya adalah apa? Arahnya adalah supaya notion of self. notion of self itu semakin lenyap. Dan pada saat just be itu sebenarnya tidak ada notion I. There is no idea notion of I. Jadi itu disitu lenyap. Dan itu baik sekali untuk dilatih seperti itu. Itu bagian dilatih. Oke, saya sangat berbahagia, sangat senang Bante dengan ini. Mudah-mudahan saya sudah sangat mengerti ini Bante. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Pak Edy. Ya, untuk ada dua penanya secara langsung Bante, tapi katanya Ko Yong Yong dari admin Dama Meta Jember meminta kesediaan Bante untuk mungkin agak molar waktunya. Karena pada dasarnya di chat ini sudah ada 13 pertanyaan yang antri Bante. Dan dua orang yang mau bertanya secara langsung. Ya, silahkan. Ya, baik Pak Dita Dama saya persilakan bertanya tapi mohon kerendahan nantinya untuk bertanya secara singkat ya Pak. Ya, tujuh poin. Bante ini saya mau Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya Bante, malam. Kami bertanya, jadi kalau dengan notion anata ini bagaimana linkagenya dengan empat kebenaran mulia terutama yang tentang itu yang kebenaran mulia tentang asal-muasal duka itu loh Bante. Tanha itu. Jadi kalau di link itu bagaimana linknya ya? Terus berkena ini karena begini saya sempat membaca suta-suta seperti bala suta yang berkenaan suta beban itu loh. Dikatakan bahwa pancakanda itu adalah beban. Nah, dengan adanya beban itu jadi seorang saya merenungkannya seorang yang miopia makhluk yang miopia ini membawa beban ini dia seolah-olah merasa bahwa pancakanda inilah yang melayani saya. Tapi sebenarnya kita setiap hari melayani pancakanda ini maaf ya misalnya memandikannya membersihkannya merawatnya dan terus-terus dan pada saat itu juga kita notionnya apakah ada notion yang aku bagaimana berperan dalam hal ini mungkin bisa tolong dijelaskan Bante berkenaan dengan Anha terutama anata ini. Terima kasih Bante. Empat kebenaran mulia itu loh jadi bisa lebih mengerti. Terima kasih Bante. Ya baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya pada saat kotoran batin itu muncul disitu pasti itu sudah dipastikan ada notion I jadi sudah pasti ada anggapan sebuah keseluruhan yang begitu halus bahkan bisa kasar bahwa ada saya jadi kita tidak muncul tanha nafsu keinginan nafsu keinginan disini tidak hanya keinginan untuk mendapatkan keinginan untuk menolak atau dalam artian kebencian juga bagi dari tanha nafsu keinginan pada saat sesuatu punya keserakatan saya ingin itu ya disini sudah ada apa notions of I sudah ada kecendungan bahwa ada saya ada aku ada diri disini demikian pula pada saat seseorang itu membenci sesuatu itu ada sebuah kecendungan ada diri yang menolak ada aku yang menolak ada aku yang tidak mau nah sehingga ketika ada tanha maka disitu ada notions of I ada kecendungan antara bahwa ada aku ada diri ya banyak orang tidak menyadari karena itu akan tersadari kalau kita mau melihat ke dalam badan kita tapi pada saat itu ada kecendungan bahwa ada aku ada saya ada diri sehingga tujuan dari mempraktekkan dhamma terkait dengan empat kebenaran mulia adalah untuk melenyapkan tanha melenyapkan tanha dengan kata lain juga melenyapkan kecendungan anggapan bahwa ada aku ada diri itulah korelasi antara empat kebenaran mulia dalam hal ini adalah asal-muasal dari duka itu tanha dengan yaitu kecendungan bahwa ada aku itu korelasinya demikian ketika ada tanha maka kecendungan bahwa ada aku bahwa ada makhluk bahwa ada diri itu ada tapi begitu tanha tidak ada tidak ada tidak ada kecendungan tentang aku adanya aku itulah itu yang menjadi korelasinya mudah-mudahan bisa dibahas ya bisa ya ya demikian untuk itu selanjutnya Bu Neni F dulu ya bertanya nanti slide itu baru yang dari slide saya sampaikan silahkan Bu Neni selamat malam Bante nama Bante kurang keras suaranya Bante saya mau bertanya mengenai untuk suaranya lenyap ya oke Bante mengenai untuk agar kita dapat menembus bahwa sebenarnya tidak ada ata atau sebenarnya itu adalah anata apakah kita harus bisa menembus anicah dari kelima tanda itu Bante pertanyaan dari saya terima kasih ya memang antara anicah ya saudara Neni antara anicah dengan alakat tidak bisa ditisarkan disebut sebagai anata ya salah satu penyebabnya karena anicah karena segala sesuatu tidak kekal tidak ditemukan yaitu sesuatu yang kekal yang entitas yang inti maka tidak ditemukan ada ata ada 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 diri ada roh disana yang adanya sekedar fenomena yang berubah-ubah maka orang yang memahami anicah ya sebenarnya memahami anata orang yang memahami anata harus memahami anicah juga lantas apakah harus memahami bahwa pancak kandah lima kubusan itu sebagai anicah dan alat harus harus dipahami bahwa segala yang kita anggap sebagai makhluk dari jasmani kemudian perasaan persepsi bentuk-bentuk pikiran dan juga kesadaran itu anicah itu adalah anata itu alat tanpa diri tetapi tentu ya tentu walaupun seseorang itu memahami lima kubusan ini sebagai anicah atau alat dan juga anata ya tentu dalam latihannya seseorang bisa fokus dengan satu hal fokus dengan satu hal tetapi ingat walaupun fokus dengan satu hal pada akhirnya juga itu mencakup semuanya misalnya begini ada seorang iku pada zaman sang buddha datang pada iku tertentu pertanyaan Bante bagaimana seseorang itu bisa menembus mencapai pengetahuan tertinggi dengan kata lain mencapai kesusahan alat hal kemudian Bante mengatakan ketika seseorang memahami dengan benar empat uncur jasmani maka orang tersebut akan mencapai pemahaman tertinggi atau mencapai kesusahan alat hal wah bikini tidak puas wah pergi ke bikini lain pertama dengan Bante yang konon dikatakan seorang arah hati dan bertanya hal yang sama nah arah hati ini mengatakan kalau seseorang bisa mencapai pemahaman yang tertinggi kalau dia mau memahami secara totalitas secara sempurna lima kutusan baru kemudian mencapai pemahaman yang tertinggi mencapai arah hati wah dia tidak puas lagi pergi ke bikin lain bertanya hal yang sama Nabi ini mengatakan seseorang bisa mencapai pemahaman yang tertinggi kalau dia memahami dengan benar salahnya tanah enam landasan wah tidak puas lagi pergi ke tempat lain Nabi mengatakan dengan memahami 18 datuk 18 uncur nah kemudian karena tidak tidak puas kemudian bagi ke sang buda sang buda menjawab bahwa masing-masing bikin ini benar tidak ada yang salah seseorang bisa memahami mencapai pemahaman yang tertinggi dengan memahami empat unsur yaitu empat unsur jasmani satwar maha putra atau dengan memahami lima kukusan dari sisi lima kukusannya atau dengan memahami dari sisi enam landasan indranya atau dengan memahami dari sisi 18 datuk 18 uncur masih-masih bisa hanya saja tentunya pada saat memahami tentang empat uncur jasmani juga sebenarnya juga akan memahami apa itu perasaan apa itu persepsi apa itu bentuk-bentuk pikiran apa itu kesadaran tetapi yang menjadi dominan adalah jasmaninya tetapi pada saat memahami jasmaninya keseluruhan dari kukusan juga terpahami tetapi yang menjadi fokus itu adalah jasmaninya tetapi semuanya akan terpahami yang mudah-mudahan bisa ya seperti misalnya apa contoh yang simpel adalah ketika orang memperhatikan meditasi menggunakan perasaan sebagai objeknya seperti yang kalau Anda mungkin pernah fermentasi dengan tradisi BNK yaitu menggunakan perlukan terhadap perasaan nah disana ternyata ketika walaupun yang dijadikan objek utama adalah perasaan ya pada waktu itu juga ada pengetahuan di jasman ada pengetahuan ada persepsi yang muncul karena begitu ada perasaan muncul persepsi gambaran tentang jasman gambaran tentang perasaan dan juga bentuk-bentuk pikiran juga akan terpahami bentuk-bentuk pikiran yang berpikir tentang perasaan tersebut termasuk kebijaksanaan pengetahuan juga muncul di situ akan terpahami juga dan kesadaran yang mengetahui proses dari pengalaman tersebut itu juga akan muncul di situ maka lima kebusan muncul di situ walaupun yang menjadi objek utamanya adalah perasaan nah ini sama persis ketika menggunakan objek jasmani walaupun yang digunakan objek jasmani misalnya kita gunakan objek nafas keluar masuk ke nafas sebagai bagian dari jasmani ya sesungguhnya perasaan juga tercapuk di situ persepsi bentuk yaitu gambaran batin juga tercapuk di situ bentuk-bentuk pikiran yang berpikir yang mengetahui tentang tentang nafas itu ini panjang ini pendek itu juga ada di situ dan juga pengalaman batin yaitu kesadaran dinyat itu akan terus ada di situ maka walaupun objeknya satu tetapi keseluruhan juga akan tercapuk tetapi yang diutama satu nah sehingga di sini ya apakah lima kukusan harus dipahami harus dipahami tetapi untuk untuk masuk ke situ bisa yaitu fokus dengan satu hal apakah dari jasnerinya atau dari perasaannya dipersilahkan ya boleh-bolehan bisa dipahami ya makasih bantai jawabannya ya bantai ini ada pertanyaan dari slide saya tampilkan dulu silahkan kohos dibantu baca baik selanjutnya bantai pertanyaan dari Pak Mulyadi Ahal apakah sekaya dihisi sama dengan pandangan kekekalan jika sama artinya apakah seorang yang telah mencapai sota panah merealisasi anata sepenuhnya atau masih memiliki apa jenis lain selanjutnya karena saya memiliki sedikit kebingungan mengapa setelah lima orang pertapa siswa pertama yang mulia Buddha mencapai sota panah setelah mendengarkan damai cakap wata nasyuta mengapa Buddha selanjutnya membeberkan anata laka nasyuta apakah seseorang sota panah masih memiliki pandangan tentang atas demikian bante sakkaya didih pandangan tentang sakkaya itu pandangan tentang bahwa ada aku bahwa ada diri bahwa ada diri yang berhubungan dengan pan sakanda nah seorang sota panah sudah tidak memiliki pandangan bahwa ada diri bahwa ada aku bahwa ada roh yang lenyap adalah pandangannya tetapi notion tetapi kecenderungan bahwa ada aku itu masih ada sota panah dan itulah kenapa panca wajah yang sudah mencapai sota panah yang baru atau hanya menghancurkan pandangannya sakaya didi didinya pandangannya bahwa ada aku di dalam lima kukusan ini kemudian sang buddha menegaskan kembali dengan anak telah anak sota untuk apa tujuannya untuk melenyapkan tidak hanya pandangannya tetapi juga melenyapkan kecenderungannya melenyapkan notionnya notion bahwa ada aku pandangannya lenyap pada seorang sota panah sekadar kami anak dari lenyap tetapi kecenderungannya bahwa ada aku itu masih ada dan itu yang perlu masih dilenyapkan sehingga ketika panca wakia sudah mencapai sota panah pun sang buddha masih mengajarkan yaitu anak telah panah sota agar notion kecenderungan bahwa ada aku itu lenyap tapi pandangannya sudah tidak ada sakaya didi sudah tidak ada jadi sakaya didi itu mengacut pada pandangan bahwa ada aku ya tentunya tentang pandangan kekekalan juga ya pandangan kekekalan karena pandangan tentang kekekalan itu juga itu sebuah pandangan yang kuat sekali berkibat kebanyakan orang dan itu membutuhkan sebuah kecenderungan yang kuat sekali juga sehingga ketika ada pandangan tentang kekekalan maka muncullah muncullah sebuah notion yang lebih kuat lagi bahwa ada sesuatu yang kekal bahwa ada atah bahwa ada aku ada makhluk dan seorang sutapana hanya melenyapkan pandangannya termasuk sakit agami anak kami hanya melenyapkan pandangannya tetapi anggapan notion notion atau dalam artian kecenderungan itu masih ada pada mereka hanya seorang alhamdulillah yang sudah lenyap secara betul mudah-mudahan bisa dibahami baik bantai pertanyaan selanjutnya dari saudara kiradamo anwar yang ingin bertanya langsung silahkan selamat malam selamat malam bantai mau bertanya ya silahkan bantai mau bertanya tadi kan bantai jelasnya kita bisa berpikir layaknya seorang area yaitu misalnya menyadari suara adalah suara penglihatan adalah sekadar melihat namun ketika kita melakukan hal tersebut bukankah kita berhenti melakukan karma baik ataupun buruk terus apakah kita melakukan itu kita bisa mencapai pembebasan bukankah dalam sutan mengatakan bahwa kita itu kan harus membuat baik yaitu dengan cara menjalankan silah berdana untuk mengumpulkan paramita kita agar bisa menjadi sempurna bagaimana kita untuk berpikir misalnya kita berbuat baik kalau kita berpikir layaknya seorang arahan misalnya kita berdana kepada piku berdana sekadar memberi atau memberi memberi atau bagaimana pencerahannya baik terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya nah ini juga harus dipahami apa sih tujuan Samudha mengajarkan hukum karma dan timbal lahir atau menunjukkan keberadaan hukum karma dan timbal lahir tujuannya itu bukan hanya sekejar untuk berubah bukan sekedar untuk melakukan punya punya itu kebajikan tujuannya justru untuk menghancurkan karma itu sendiri aneh kan karena selama seseorang itu melakukan karma maka selama itu pula seseorang akan terus bertumbuh lahir walaupun tumbuh lahir itu tumbuh lahir di berbagai alam kehidupan yang indah yang baik alam surga alam brahma itu masih bagian dari duka penderitaan maka Samudha justru menghancurkan seseorang ya altimedri atau secara-secara altimed yang tertinggi adalah menunjukkan hukum karma dan timbal lahir bukan sekedar supaya seseorang melakukan karma tetapi justru untuk melenyapkan karma dan juga buahnya maka Samudha mengatakan begini ketika berbicara tentang empat jenis karma kan ada karma putih membawa kepada putih jadi karma yang baik membawa kepada kelahiran yang baik ada karma yang hitam membawa kepada kelahiran yang hitam ada karma yang hitam dan putih membawa kelahiran yang hitam dan putih tapi yang nomor empat Samudha mengatakan ada perbuatan perbuatan yang mengarah kepada hancurnya karma itu sendiri kamak kayang sangwat perbuatan seperti apa praktek jalan mulia beruncur delapan justru praktek jalan beruncur delapan itu adalah praktek yang membawa kepada hancurnya karma bukan untuk membuat karma-karma baru tapi untuk membawa hancurnya karma itu yang menjadi itu nah oleh seperti itu pernyataan lain Samudha adalah tanha pahana kambang pahyati kambang pahana dukham pahyati dengan dihancurkannya tanha nafsu keinginan maka karma juga dihancurkan dan dengan dihancurkannya karma baru kemudian dukha penderitaan itu dihancurkan maka di sini karma itu sebenarnya justru kalau bisa dihancurkan memang memang harus dihancurkan nah sehingga kalau kita melihat dari padicak samupada dua dasar anggap padicak samupada dua belas faktor sebab musabab yang saling bergantungan abijak pacaya sangkara apa itu sangkara karma apa itu karma di sini ada tiga punya sangkara punya sangkara punya sangkara adalah perbuatan yang bajik yang membawa kepada alam surga dan alam brahma terutama rupa brahma punya sangkara adalah perbuatan yang buruk yang membawa kelahiran kelahiran yang menerita ane sangkara adalah perbuatan membawa kepada rupa brahma pencapaian jana yang dikatakan sebagai arupa jana ternyata tiga sangkara ini muncul dari mana hafija muncul dari ketidaktahuan muncul dari karena tidak mengetahui ini duka ini sebab duka ini menyiap menyiapkan duka maka sesulang terus melakukan perbuatan terkadang baik terkadang buruk nah sehingga tujuan praktek yang diajarkan oleh sang Buddha itu memang berakhirnya untuk menghancurkan karma nah tetapi tentu itu semua dilakukan sedikit lebih sedikit kita tidak bisa langsung dengan serta-merta walaupun kita sudah punya teori yang banyak tentang bahwa kita harus mempraktekkan lipasana mempraktekkan meditasi itu pandangan terang kita harus tidak melakukan karma tetapi itu tidak dengan serta-merta langsung bisa kita latih disitu tidak bisa langsung berkembang disitu misalnya apa seperti tadi yang dari saudara Edi memberikan contoh ketika mendengarkan suara kemudian disadari itu hanya sekedar sound sekedar suara disitu memang latihan latihan untuk tidak membuat karma baru tetapi masalahnya sedetik kemudian muncul keinginan muncul karma baru juga tetapi dalam latihan ini begitu muncul karma baru kita melatih lagi terus begitu kita tidak bisa setelah tidak melakukan karma tetapi itu semua dilatih tetapi seluruh ajaran Sang Buddha dari praktek dana sila samadhi bawana itu semua pada akhirnya mengarah pada hancurnya karma sehingga sang Buddha jangan berbicara tentang sila atau bawana bahkan ketika berbicara tentang dana berdana sang Buddha mengatakan ada banyak motif orang berdana ada yang punya motif supaya terkenal supaya punya rama baik supaya telah dalam surga tetapi satu motif yang sangat diputus oleh Sang Buddha ketika orang berdana adalah cita langkarat cita parikkarat adalah untuk memperindah batin adalah untuk mempercantik batin nah di dalam kitab komentar berdana yang dilakukan oleh orang tersebut adalah berdana dengan prinsip pandangan terang dengan prinsip lipasan untuk berdana demi lenyaknya keserakahan berdana demi apa latin demi lenyaknya kemelkatan demi lenyak pikiran nah berdana dengan pikiran demikian karena seseorang tahu ketika berdana menjadi batin menjadi semakin bersih tidak ada keserakahan disitu tidak ada yaitu kataan kegikiran disitu diarah kemelkatan disitu hanya letting go itu akan membawa kepada batin yang lebih tenang batin yang lebih tenang membawa kepada batin yang maku melihat sesuatu just as it bagaimana adanya just be sehingga kecenderungan keberadaan ada aku itu semakin reduce semakin terpis itu berdana apalagi prata silam sehingga nanti arah tujuannya adalah untuk melenyapkan karma itu sendiri sehingga rata dama itu tidak hanya berbuat batik tidak hanya berbuat batik atau punca yang membawa kepada kelahiran kembali justru perbuatan perbuatan baik ini diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin nah pelenyapan kotoran batin inilah yang sebenarnya pada akhirnya mengarah pada apa mengarah pada yaitu tidak melakukan karma terutama karma yang dilandasi oleh nafsu keinginan oleh kotoran batin itu akan sedikit-sedikit akan dilenyapkan dan itulah yang memang menjadi menjadi tugas kita mungkin pertanyaannya akan begini berarti kalau nanti kita tidak melakukan karma tidak melakukan perbuatan kita melakukan arah praktek kita adalah untuk melenyapkan karma seperti seorang aria seorang arah berarti nanti kita tidak akan dilahirkan ya iya kalau memang sudah menyiap arahat tidak akan dilahirkan atau nanti berarti kita nanti akan terlahir bukan di alam surga di alam brahma tidak juga orang yang batinnya itu keakuannya itu semakin reduce semakin lenyap batinnya itu itu sudah the sense of letting go itu sudah semakin kuat batin yang tenang demikian batin yang lebih melepas demikian batin yang tidak dikuasai oleh kesalahan atau kebencian yaitu pasti ketika kematian kalau belum mencapai alamat ya akan mengarah kepada kalau memang harus lahir kelahiran yang pasti akan lebih baik kalau memang arah dari praktek gama itu adalah untuk melepaskan kekurangan batin untuk melepaskan keakuan yang itu pasti akan mengarah kepada batin yang lebih free yang lebih katakan yang gamih batin yang gamih batin yang tenang batin yang tidak dikuasai peserahkan atau kebencian itu akan mengharap kelahiran yang lebih baik walaupun tidak mencapai kesucian atau mencapai apalagi arahan jadi masih akan terakhir di alam alam dengan batin yang mudah-mudahan bisa dipahami apa yang disampingkan baik ini banyak juga partisipannya di zoom kalau saya hitung sekitar ada 196 kalau saya lihat dari galeri di partisipan hanya ada 153 ini topiknya kan anata jadi yang lain anata mungkin tidak ada diri makanya tidak tampak dan di youtube ada 150 jadi ada total 200-an orang ini banyak juga saya pikir untuk malam ini Bante bermudita cita kita semua kita tampilkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya Bante silahkan untuk dibantu baca Bante pertanyaan selanjutnya dari saudara David Linartan selamat malam Bante apa perbedaan anata dengan sunyata apakah anata lebih ke konsep diri sedangkan sunyata lebih luas atau anata bagian dari sunyata ataupun sebaliknya atau keduanya sama saja Bante terima kasih ya kita melihat dari sisi kalau di dalam terawada konsep anata dengan sunyata itu tidak berbeda ketika saya sudah mengatakan bahwa lima bukusan ini adalah kosong yang dimaksud adalah kosong dari diri kosong dari atas nah itu kalau dalam konsep di tipi takapali tapi kalau kita belajar di yaitu konsep yang ada di sunyata wadah yang diprakarsai oleh Nagarjuna yaitu dalam bukunya Mula 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 Mata Mika Karika yaitu buku dari Nagarjuna nah disana konsep sunyata ini lebih mengacu kepada yaitu berangkat dirapa dari praktizat sama pada jadi ia memberikan penjelasan bahwasannya karena segala sesuatu adalah saling berkaitan saling sesuatu muncul karena berbagai macam fenomena tidak bisa berdiri sendiri maka masing-masing fenomena ini itu bebas atau tidak ditemukan yang disebut swabawa the own nature ini menurut Nagarjuna jadi karena segala sesuatu muncul dari berbagai macam fenomena yang saling menyokong saling mendukung sehingga masing-masing fenomena itu tidak bisa berdiri sendiri karena tidak bisa berdiri sendiri makanya tidak ada yang disebut sebagai swabawa atau own nature karakteristik alami dari setiap fenomena tidak ditemukan nah karena tidak ditemukan swabawa maka itulah yang disebut sebagai sunyata kosong itu dalam konsep Nagarjuna tetapi tetapi kalau dipita kepali kita lebih masuk pada sunyata itu yang disebut kosong itu kosong dari diri kosong dari atta makanya kalau seseorang itu bermeditasi dengan merenungkan anatta nanti samadhinya konsentrasinya itu disebut sunyata samadhi yaitu konsentrasi sunyata yaitu kosong dari diri jika kita melihat dari sisi yang berbeda tetapi semuanya memang bagi saya benar saja semuanya benar hanya saja memang kita melihat dari sisi yang berbeda dan antara yaitu titik kapali dengan konsep yang ada di mula mitiamakakarika dari Nagarjuna yang kemudian selanjutnya ya baik bante pertanyaan selanjutnya dari Davina Senjaya apakah perbedaan antara winanya dengan kita lalu jika seseorang mencapai nibbana dianggap seperti api yang lenyap dan jika kita berpindah tubuh membawa energi yang disebut kesadaran saya jadi ingin tahu jika dikaitkan dengan hukum kesetalan energi maka bagaimana energi seseorang yang mencapai nibbana apakah yang dikatakan entropi alam meningkat karena adanya makhluk yang mencapai nibbana bante terima kasih cita dan finyana ini tergantung pada konteks yang membedakan bisa sama bisa juga konteks yang berbeda ketika ketika di dalam abidhamma berbicara tentang cita cita sika dan rupa maka cita disana sama dengan vinyana yang ada di dalam pancakanda dalam pancakanda ada rupa vinyana sanya sangkara dan vinyana kesadaran nah kemudian di dalam abidhamma ada rupa cita sika dan cita nah disini rupa dalam abidhamma sama dengan rupa anda di dalam pancakanda kemudian cita sika di dalam abidhamma itu mengacu pada vidana sanya dan sangkara di dalam pancakanda sedangkan cita dalam abidhamma mengacu kepada vinyana di dalam pancakanda nah dalam hal ini sama yaitu vinyana dan cita itu sama tetapi dalam konteks lain bisa berbeda berbedanya apa cita itu mengacu pada keseluruhan kondisi batin tapi vinyana mengacu hanya bagian dari batin itu sendiri terutama mengacu pada kesadaran mengacu pada enam kesadaran kesadaran mata tanya hidung lidah jasmani dan kesadaran pikiran sehingga di dalam khutbah khutbah sang Buddha ketika sang Buddha mengatakan batin terkotori sang Buddha akan menggunakan istilah cita cita terkotori tapi tidak pernah menggunakan istilah vinyana terkotori tidak pernah atau ketika mengatakan batin bersih pasti sang Buddha akan menggunakan istilah cita cita yang bersih cita yang terbebaskan tapi tidak pernah menggunakan istilah vinyana yang bersih vinyana yang terbebaskan karena vinyana terlambat ini mengacu pada bagian sedangkan cita mengacu pada keseluruhan nah ini yang membedakan dalam konteks tertentu dan menyamakan dalam konteks tertentu jadi kalau kita melihat suta-suta dalam ajaran dalam kutbah-kutbah Sambuddha nah kita walaupun ada istilah vinyana ada istilah cita ya kita harus bisa membedakan ini konteksnya yang mana nah kita harus bisa membedakan apa konteksnya yang ini atau yang ini akan berbeda nah jadi bisa sama bisa berbeda tergantung pada konteksnya kemudian apakah saat seseorang mencapai nirubana vinyana dikatakan vinyana niruda lenyapnya lenyapnya vinyana tidak hanya vinyana nama rupa juga nirudzati nama rupa juga lenyap juga jadi lenyapnya vinyana dan nama rupa tanpa sisa itu ada satu kutbah yang diberikan di dalam di dalam itu kewada suta di sana kemudian di dalam agi wajah gota suta yang tadi juga telah disebutkan di sana bahwa orang mencapai pesujian yaitu nirubana mencapai nirubana itu seperti apa seperti api seperti api yang 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 terbakar yang lenyap yang padang jadi diimpa makan seperti kalau api itu benzinnya bahan bakannya sudah lenyap lantas kemudian tentu nyalanya juga lenyap lantas kemana ditanyakan oleh seorang kemana apinya itu lenyap karena itu bukan pertanyaan yang malih karena api itu lenyap ketika bensinya ketika bahan bakarnya lenyap nah diskus begini nirubana ini juga nirubana itu akan tersapai ketika bahan bakar yang membawa seseorang untuk telahir lagi itu lenyap nah sehingga di sini nirubana itu artinya apa padam nirubana itu padam nah jadi padam dari segala bentuk kotoran batin nah bagaimana nirubana kepadaman itu tersapai ya ketika bahan bakarnya itu nyap bahan bakarnya apa tanha nagsud inan bahan bakarnya apa lomba dosam keserakahan bebencian kegelap lawan bahan bakarnya adalah segala bentuk kotoran batin ketika bentuk-bentuk kotoran batin itu lenyap maka akan yaitu realisasi nirubana yaitu kepadaman ini lantas apakah energi itu masih ada ya kalau dalam hal ini sama mudah tidak pernah menjelaskan apakah energi itu masih ada itu tidak tetapi yang jelas yang jelas adalah bahwa nirubana itu terrealisasi kepadaman terrealisasi ketiga kotoran batin sebagai bahan bakar itu lenyap itu saja apakah nanti masih ada energi lain energi lain yang masih mengembara yang masih terus berlangsung yaitu tidak disebutkan di sana tetapi yang jelas kalaupun ada energi pun juga energi yang tidak tidak kekal yang itu akan berubah obat terus bukan energi yang sama juga tetapi yang jelas kotoran batinnya yaitu lenyap secara total itu saja yang dijelas oleh Sambudan oleh sebab itu tugas kita hanya satu tugas kita adalah bagaimana kita melenyapkan kotoran batin saja lantas nanti apakah setelah itu terjadi akan terjadi sesuatu yaitu kalau kita mengatakan beyond comprehension kenapa karena apa apa yang kita pikirkan itu semuanya berkaitan dengan sang kata berkaitan dengan yang berkondisi sedangkan Nibana itu adalah sang kata yang tidak berkondisi maka apapun yang kita pikirkan itu tidak merepresentasikan Nibana maka dalam akibat Cokotet juga ketika ditanya apakah sang kata-kata itu ada setelah meninggal atau tidak ada atau tidak ada dan tidak ada saya pernah mengatakan itu bukan pertanyaan yang apsah mengapa karena apapun yang kita pikirkan itu selalu berkaitan dengan rupa metana sang kata minyana sedangkan ya sedangkan Nibana itu itu adalah asang kata sesuatu yang tidak berkondisi makanya ya apapun yang kita pikirkan tidak merepresentasikan asang kata karena yang kita pikirkan yang kita penuhkan yang kita pikir-pikirkan itu kalau kita berpikir ada sesuatu yang kosong sesuatu yang padam itu semua tersanya kita persepsi yang masih dalam konteks sang kata berkondisi nah sehingga apakah nanti ada energi atau tidak itu sang kata kita sesuatu yang berkondisi yang kita pikirkan ya makanya yang paling penting adalah bagaimana kita melenyapkan yaitu kotoran batin yang menjadi bahan bakar kita terus mengalami kelahiran itu yang menjadi poin yang paling penting disini yang mudah-mudahan ini menjadi pemahaman dan juga jawabannya bisa diterima terima kasih baik Bante pertanyaan selanjutnya dari Pak Tan Kim Eng dalam ajaran Buddha tidak dikenal adanya tubuh metafisik jiwa atau roh yang sama berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya lalu bagaimana dengan adanya terlahir sebagai manusia dengan kondisi yang berbeda hal ini apa yang mengikuti di kehidupan tersebut dalam kelahiran kembali sebagai manusia terima kasih Bante tidak ada inti roh jiwa yang yang ditemukan di dalam proses dari pancakanda yang terus menyokong satu-satu sama lain tidak ditemukan tetapi karena pancakanda ini lima gugusan ini yang masih disertai dengan upad dana disertai dengan kemelokatan disertai dengan kotoran batin maka lima kanda ini terus mengalami perubahan dan terus mengalami keberlanjutan dari satu kehidupan ke hidupan lainnya sehingga disini walaupun tidak ada atar kelanjutan itu masih ada karena masih ada kotoran batin masih ada bensin bahan bakar yang membuat seseorang itu berlanjut tetapi di dalam bahan bakar itu pun juga tidak ada atas ditemukan tidak ada roh ditemukan di dalam pancakanda yang masih menjadi objek kemelkatan juga tidak ditemukan adanya roh tetapi karena mereka satu sama lain saling menyokong saling mendukung maka terjadi sebuah kelanjutan dan itu yang terjadi sehingga karma masih ada tetapi kemudian kemudian karena ada kotoran batin maka ada kelanjutan tetapi di dalamnya tidak ada atar ditemukan tidak ada roh ditemukan dalam keberlanjutan ini maka ada satu pernyataan yang diberikan oleh Banti Buda Bosa Belum mengatakan begini dalam Dekunya Bistitimata Nacaso Nacaannya Nacaso Nacaannya adalah bukan yang sama tapi juga bukan yang berbeda bukan yang sama artinya ya memang ketika seseorang dari sini kemudian terlahir di alam lain itu bukannya sama karena yang sekarang dengan yang akan datang itu berbeda tetapi juga bukan sesuatu yang berbeda sama sekali ya kenapa karena keberlanjutan ini membedakan antara keberlanjutan dari fenomena ini dengan fenomena lainnya atau dengan 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 kata kesepakatan keberlanjutan makhluk ini berbeda dengan makhluk lain maka secara spesifik ya ini juga walaupun bukan yang sama tetapi juga bukannya berbeda dalam kehidupan kehidupan selanjutnya dan itu semua terjadi karena apa karena kotoran batin yang menjadi bensin yang kotoran batin ini adalah ya sebenarnya yang membuat seseorang terus melakukan karma melakukan perbuatan perbuatan yang membawa seseorang terus berlanjut jadi ini saling saling melengkapi maka samudnya memberikan sebuah perumpamaan kini jadi kalau kita melihat ada bibit atau biji ada ladang ada air biji bisa tumbuh berkembang menjadi pokon memberikan buah terus tumbuh demikian disebabkan karena apa ada tanah dan juga ada air kalau tidak ada tanah tidak ada air bijinya tidak akan tumbuh atau walaupun ada tanah tetapi kalau tidak diberi air biji juga tidak akan tumbuh mati nah biji bisa tumbuh kenapa ada tanah ada air nah kita juga sama manusia atau makhluk makhluk terus mengalami yaitu kelahiran 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 dan kelahiran tanpa henti disebabkan oleh dua hal yaitu ada karma dan juga ada seniha seniha itu nama lain dari tanah nah biji disini tidak lain adalah vinyana vinyana akan terus mengalami kelahiran walaupun vinyana ini berubah-ubah tidak ada vinyana yang kekal tetapi ini akan terus mengalami kelanjutan kelanjutan seperti pohon seperti bibit yang tubuh sedikit-sedikit kemudian berkembang menjadi pohon besar pohon dan bibit sesuatu yang berbeda tetapi juga tidak berbeda ya kan berbeda karena apa bibit dan pohon itu berbeda tetapi tidak kemudian seluruhnya berbeda karena pohon ini juga berasal dari bibit nah demikian pula vinyana ini yang berubah-ubah ini yang terus mengalami kelahiran dan terus mengalami kelahiran disebabkan karena perbuatan yang disertai oleh sneha perbuatan karma yang disertai oleh tanha napsuki inan jadi karma itu adalah ladang nah air adalah tanha karena ladang ini bibit bibit yang ditanam di ladang kemudian disiram air maka bibitnya tumbuh berkembang demikian pula vinyana kesadaran yang kemudian ditanam di sebuah perbuatan yang disertai oleh tanha napsuki inan atau sleha napsuki inan maka vinyana kemudian berlanjut yaitu lahir dari satu kelahiran kelahiran lainnya tetapi bukan vinyana yang sama seperti pohon tadi bibit dan pohon mengalami kelahiran dari satu kelahiran lainnya itu disebabkan karena karma yang disertai oleh tanha napsuki inan atau dengan kata lain oleh kotoran nah tetapi beda dengan arahat pada saat arahat masih hidup masih ada vinyana mereka masih melakukan perbuatan tetapi perbuatan mereka tidak disertai oleh tanha oleh napsuki inan sehingga apa perbuatan mereka pun juga untuk dibedakan disebut kiria bukan karma sedangkan ketika mereka meninggal karena tidak disertai dengan semeha oleh tanha oleh napsuki inginan oleh kotoran batin ketika mereka meninggal arahat meninggal tidak terjadi kelahiran kembali nah oleh karena itu nah kita mengapa kita lahir kalau tidak ada apa ya karena itu tadi karena ada karma dan ada bensinya bensinya atau bahan bakarnya adalah kotoran batin atau airnya dalam hal ini dalam rumpaman ini yang diberikan sang Buddha adalah airnya ada airnya itu sneha atau tanha yang membuat seseorang terus dilahirkan adalah kena tanha adalah kena bahan bakar tetapi di dalamnya tidak ditemukan ada atah yang ada hanya kotoran batin perbuatan kesadaran tapi tidak ada atah disitu di dalamnya mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan ini ya Bante ini kita sebelum akhir resesi saya bacakan satu pertanyaan lagi Bante ya dari Bumutia kita akhir resesi habis ini ini ada pertanyaan dari Bumutia Bante mengapa dalam dama pada ada siair yang menyebut bahwa mencapai kekekalan apa yang kekal Bante dan mengapa dalam dama apa genealoginya itu tampak tidak bisa berubah mungkin bisa dilahirkan genealogi itu tampaknya tidak bisa berubah mungkin bisa dilacak seseorang keturunan raja atau bahkan keturunan alien itu bagaimana Bante terima kasih ya saya menjawab yang pertama saja ya tentang mencakupi kekalan sebenarnya istilah yang digunakan sang buda itu bukan nicah bukan jadi ada anicah dan nicah anicah adalah tidak kekal nicah adalah kekal yang digunakan sang buda itu adalah amatak amatak padang jalan menuju amatak amatak itu hanya tanpa kematian jadi bukan kepukalan nah tanpa kematian adalah untuk membedakan bahwa selama kita hidup di alam penimbang lahir kita akan terus mengalami kematian lahir tua mati nah tetapi ketika seseorang terbebas dari timba lahir maka dia mencapai apa tanpa kematian yaitu amatang atau dengan kata lain yang juga sering dalam salah satu suta yang disebut di dalam area parisana suta libaran itu juga disebut sebagai apa ajatang ajarang amarangang jadi tanpa kelahiran tanpa ketuaan dan juga tanpa kematian nah amarangang itu sinonim dengan amatang juga tanpa kematian nah ini yang kemudian dipersembahkan menjadi kekekalan itu tidak demikian tetapi lebih mengacu kepada tanpa kematian nah tanpa kematian di sini bukan diatakan sebagai kekekalan samudnya tidak mengatakan tidak pernah mengatakan bahwa ada sesuatu yang kekal tidak pernah lebih kepada tanpa kematian untuk membedakan bahwa sesuatu yang tidak berkondisi atau libana itu sudah bebas dari kematian terkadang disebut ajatang maka juga ada istilah ajatang akatang abutang asangkatang kan gitu ada juga istilah ajarang jadi ajarang artinya adalah tanpa ketuaan nah itu yang dimaksud adalah demikian bukan kekekalan tapi lebih kepada tanpa kematian ya ya Banti terima kasih atas kuryandama dan juga sisi tanya-jawab yang sudah semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk dijawab oleh Banti dan sekarang kita berbagi jasa kebajikan Banti untuk ini ya ya terima kasih kepada Samira Disarano dan juga para Romo Ramani mungkin Banti Jasilo masih ada saya tidak tahu ya semoga apa yang telah kita bahas memberikan pemahaman dan tentunya tidak hanya sekedar pemahaman tetapi menjadi sebuah fondasi bagi latihan kita untuk terutama menyiapkan kecerungan bahwa ada Atta itu yang paling penting ya dengan kita merenungkan seringkali merenungkan apa ini sohamasmi dan nakmeswata ini bukan milikku bukan aku bukan diriku itu sebagai penungan yang andanya kita renungkan dalam kehidupan kita dalam melihat batin dan jasman kita ketika keserakahan kebencian muncul harus diingat para wabak itu yang ada adalah itu keakuan atau kecerungan bahwa ada aku itu juga harus disadari harus sedikit sedikit dilenyapkan itu yang menjadi lebih penting dari hal ini semua dari apa yang kita bekas pada malam dan semoga bisa membawa kepada kemajuan bagi batin kita semoga apa yang kita lakukan pada malam ini juga memberikan kebahagiaan selamat menikmati